oke pemirsa kali ini deruci lagi memantau pertanian jagung manis bagi kawan-kawan semua yang suka bertani jagung manis bisa juga disimak sedikit tentang manfaat deruci pada tanaman jagung manis yang menghasilkan bulir yang lebih penuh padat juga ukuran tongkol yang lebih besar dan banyak manfaatnya lagi ya selain menghemat penggunaan pupuk sintetis mempermudah perawatan dan meningkatkan kekebalan tanaman terhadap serangan virus dan hama-hama pertanian ya jadi jagungnya itu bisa lebih besar-besar lebih padat lebih berbobot rendemennya lebih tinggi juga yang tentu rasa juga lebih disukai nah ini kita akan memantau di daerah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan punya Pak Nur Hadi ini lahannya ya ini pertanian jagung manis buat yang suka jagung manis pantengin aja kita tonton bareng sampai selesai terus disimak terus channel deruci jangan lupa like, comment, and subscribe juga share buat teman-teman kalian semuanya thank you selamat menyimak dari konten-konten dan kreasi kami semoga pertanian anda semakin membaik dan deruci bisa membantu untuk petani-petani sekalian agar bisa lebih berhemat dan mengoptimalkan pertaniannya yuk kita simak saja, check it out oke selamat pagi Pak Nur selamat pagi mas Handanong ya kali ini kita lagi ada di Randu Muktiwaren Randu Muktiwaren Pemirsa ini acaranya lagi apa nih? nanam jagung metik jagung ini acaranya panen jagung ya? iya ada yang dipetik saya lihat dulu sebentar oh ini bagus-bagus ini ini salah satu contohnya salah satu contohnya kita akan ukur diameternya ya dia mencapai enam senti lebih satu enam puluh satu setengah senti panjang enam puluh mili enam puluh satu mili berarti enam senti enam koma satu senti yang ini enam koma dua panjangnya kira-kira ini ini garisan saya berapa ini? lima belas senti lima belas senti terus ada yang panjang sih di sana bawah tadi sekitar hampir tiga puluh senti satu ini hampir tiga puluh senti satu tiga puluh senti ini umur tujuh puluh hari disini hampir masuk kamera umur tujuh puluh hari itu? umur tujuh puluh hari itu itu sudah saya panah ini ya benar-benar tujuh puluh hari soalnya kalau lebih dari tujuh puluh hari takutnya agak pacakisut jalumnya boleh diintip gak ini satu? boleh coba diintip jalumnya kayak apa? ini jagung apa ini? jagung manis jagung manis ya coba saya tunjukin kamera dulu ini pemirsa isinya tuh padet padet ya padet terus apa namanya? isinya tuh padet, penuh ya padet, penuh terus apa namanya? gak ompong ya tampil ujung atas ya gak ompong iya iya itu pada normal lah istilahnya normal dan mulus ini ya mulus 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 seperti artis mulus pemirsa nah ini segini kurang lebih ya aslinya itu kan kalau delapan puluh hari ininya kan udah pada apa ini cekolah istilahnya udah masuk jadi berarti sudah pada kisut kisut ya kisut jadi udah gak rasanya udah gak manis ini jagung manis nih pemirsa nah terus ini sistem perawatannya gimana nih selama ini nih? ya biasa kalau saya terus pakai ini terus pakai diruci diruci terus berarti ini sekitar setelah tanam umur 2 minggu langsung langsung saya pakai ini terus berarti 2 1 minggu sekali terus saya semprot pakai ini diruci udah gak pakai pupuk yang lain pakainya ini terus nah ini hasilnya alhamdulillah maksimal kalau 1 kg itu berarti 2 1 kg 2 ini? 2 2 itu kalau ditimbang pakai timbangan manual biasa timbang bandul itu berarti udah mantepnya udah berarti kalau ditimbang digital mungkin lebih ya? apalagi kalau pakai timbangan jarum itu berarti melebihi kurang lebihnya ya 1 kg seprapat apa gimana itu ada kendala gak selama bertani jagung ini? ya alhamdulillah kayaknya si tiga mas cuman ini faktornya kan apa istilahnya Giyoman lah Giyoman dari sebelahnya sebenarnya soalnya pohon sengon udah tinggi jadi kalau yang kena matahari langsung kayaknya bagus mas sebelah sana kena matahari langsung ya? sebelah sana kena matahari langsung kemarin aja saya pakai jerusi ini terus saya nanam 2 kepek padahal itu hasilnya tidak terlalu bagus istilahnya itu berarti mencapai 2 kuintal lebih 1 kg 1 kg istilahnya 1 kepek kan 1.800 oh 2 kg kurang ya 1.800 biji oh 1.800 biji kalau ini kan bijian oh dihitung bijian kalau ini kan bijian 1 kepek itu berarti 1.800 biji penghasilannya penghasilannya kemarin itu saya nanam 2 kepek tapi kan tidak tumbuh semua karena faktor cuaca ya faktor ini cuaca matahari nggak bisa masuk sinar matahari jadi yang sebelah timur tidak ada yang tumbuh oh karena kerjub 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 kerjuban jadi sebelahnya pohon yang agak tinggi sebentar ini saya ukur dulu kelembabannya ya pemirsa sekedar informasi di tengah rumpun ini di gangnya selas-sela gang itu cahaya yang masuk hanya 45% jadi fotosintesis tidak maksimal di sini yang agak agak terang aja ya ini 45% di jam fotosintesis ini jam fotosintesis ini berarti sekitar jam 8 jam 6 sampai jam 9.30 itu untuk fotosintesis pagi ya ini cahaya yang masuk itu tidak bisa di atas 60% hanya di bawah 50% nah itu yang menyebabkan gangguan pertumbuhan metabolisme dan juga proses pengisian pembuahan begitu nah tapi semendingan ini walaupun kita dibawa teduhan sengon yang sebelah timur sana ya matahari fotosintesis pagi itu paling penting untuk pertumbuhan tanaman nah tapi alhamdulillah dengan support nutrisi diruci ini bisa tetap ngisi ya Pak ya Alhamdulillah bisa makanya saya selalu pakai ini diruci sebagai pengganti pupuk urea juga istilahnya saya enggak terlalu banyak pakai pupuk urea urea ini untuk berapa pek ini kita pakai semua ini ini itu berarti ya maksimal kemarin itu kayaknya saya itu berarti yang di sini ini itu berarti satu kepek mas itu berarti sana sama sini berarti sekitarnya dua kepek setengah oh dua setengah pack berarti per packnya seribu lapan ratus iya berarti 3600 ditambah 900 bener ya berapa itu 4500 4500 4500 lubang tanam ini kan berarti saya nalami itu di tengah apa istilahnya enggak terlalu full weh soalnya sebelah saya masukin sengon poin sengon jadi sebelahnya sengon yang saya tanam ini aja saya apa istilahnya jaraknya itu enggak terlalu mepet istilahnya paling sekitarnya 60 sampai 80 ini 80 ini kayaknya 80 eh habis urea berapa kilo berarti kemarin itu berarti kayaknya satu ya semua itu paling 20 kilo kayaknya 20 kilo untuk 4500 batang iya 4500 pokoknya saya enggak terlalu pakai itulah istilahnya untuk mengurangi apa kimianya itu jadi ke depannya itu biar tanahnya lebih gembur oh iya ini cek tanah dulu ini ngomong-ngomong ini ya sudah silahkan biar kita faktual ya Mirsa nanti nanti ini bisa bisa pakai kamera satunya kalau pengen lihat ini saya bawa kamera lagi nanti kita zoomnya lewat kamera ini aja ya ya nanti biar nggak usah pindah-pindah kamera ya ini kita cek PH perakaran dulu ntar kabar ya pemirsa ya kelihatan nggak di di itu ntar kelihatan nggak mas nggak apa-apa kalau nggak kelihatan mas nggak apa-apa itu masih aja itu kan ya kamera 2 ntar ya ini untuk PH tanahnya ya PH tanahnya di perakaran atas ini 6,2 karena mungkin sudah terserap ya makanannya ini 6,3 ini nggak bisa terlalu dalam karena memang ini tanahnya tadinya itu tegalan kering iya kemarin kan musim apa kemarau kemarin Mas itu kan udah pada akhirnya agak keras lah gitu ya ini yang agak kedalam itu PH nya 5 ya karena nutrisinya sudah termakan habis dan juga banyak rumput juga sudah jadi buah masalahnya jadi udah kemakan 5,9 ya kita hanya bisa mengukur bagian PH atas saja ini 6,4 jadi semakin ke atas PH itu semakin tinggi karena banyak lapukan-lapukan rumput pemirsa banyak lapukan rumput yang jadi penambah unsur haram makanya nanti ke depannya kita memerlukan banyak humus-humus ini 6,4 banyak umus banyak pupuk kandang kompos dan sesenisnya untuk meningkatkan PH tanah juga umus itu mempengaruhi PH juga 6,4 rata-rata di atas 6 ya untuk PH permukaan di perakaran masih cukup lumayan lah yang agak dalam memang agak berkurang 6,2 ya masih di atas 6 lah masih normal coba nanti nggak tahu yang dalam sana yang agak kedalam kita cek lagi agak sini nih nah ini agak kedalam agak asam ternyata lagi agak itu sedikit asam-asaman mas iya karena penyemprotannya dari atas tok sih pak ya iya 5,9 kita belum ngocor ya berarti ya belum belum pemakaian sintetis urea juga nggak terlalu banyak ya enggak makanya itu saya mengurangi sedikit saya kurangin mas iya ureanya itu iya 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 dan datangnya itu lebih kekar gede ya asal-asalnya kaya gini mas saya kaya gini mas yang gitu ya alhamdulillah ini kan bahwa ini kan kelihatannya nggak enggak enggak begitu tinggi pohonnya itu tapi saya senangnya itu pakai gerusi itu ini mas menurutnya ini batang pohonnya itu terlalu gede-gede itu agak gede jadi walaupun dia tingginya itu standar-standar enggak terlalu tinggilah setirnya batangnya itu kekarya batangnya bawahnya itu begini mas kelihatannya itu kepar gede ini terus juga buahnya juga buahnya ini kayak gini ya ini berarti satu kilo itu dua itu lebih ini mas hasilnya kayak gini Oke ini papa paling biasa ini sekitar satu meter setengah tidinya tapi yang saya selainnya itu ya ini ini bawahnya itu kuat nah kelebihan lain ini di daun ya ya di daun nggak pada ngelaras atau apa ya alhamdulillah tadi komak di waktu usia masih muda daunnya itu ya pada istilahnya normal karena ini ini udah 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 agak menguning enggak mau saya aneh nih jatikan ini jauh itu kelihatannya udah pada itu juga tua juga jadi pada kayak kuning-kuning gini oke 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 kita tur habis ini tak ambil kamera satu dulu keliling-keliling pemirsa cek untuk kelembaban udara di sekitar ini tadi saya masuk-masuk sini ini suhu di sekitar sini 29 kelembaban lingkungan itu 85% ini cukup lembab juga ya paling tidak ya 70 lah kalau untuk dagung itu idealnya untuk sinar tapi kita cek kelembaban tanah bagus saya ini nah ini mas kita kan tadinya kan istilahnya yang utamai ini mah dalam pohon sengon juga dan jarak antara sengon satunya itu berarti saya jarak sekitarnya 3 meter persegi lalu saya kepikiran juga kalau ini kan berarti kan kosong nah ini ini sengon itu masih umur tiga bulan ini mas oh ini sengon tiga bulan tiga bulan setinggi itu iya ini tiga bulan tubur ya ya Alhamdulillah jadi saya masukin tadinya nanam sengon dulu ya lalu tengahnya sengon saya tanami jagung jadi ini juga kena wapan apa istilahnya semprotan semprotan itu nggak sengaja apa nyemprot sengon iya iya ukurannya tahun seperti ini nah ini jauhnya ini saya juga senang ini jauhnya juga begini bagus lebar-lebar enggak pada penyakitan Alhamdulillah ini sengaja dikasih penyangga ya Pak ya kasih penyaga penyangganya aja udah enggak enggak kuat ini mas udah saya rencananya udah saya ganti ini penyaganya ini jadi batang apa tunahnya 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 sengon itu sama pohon yang agak enggak supur yang belum saya semprot pakai jeruci tonahnya itu sama mas kayak gini Mas nah ini ini belum saya semprot pakai jeruci jadi tulahnya itu kayak tanaman yang ini baru 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 tangkai-tangkai rangkaian yaitu ini kan sudah saya potongin ya sudah potong saya potongin pakai gunting ranting-ranting ranting-rantingnya itu ukuran gedenya hampir sama hampir sama-hampir sama ukur pakai sikmat misik banyak error yang digitalnya kita kemarin alatnya ada yang hilang jadi kita pakai manual aja untuk tiga bulan itu tiga bulan nomor tiga pangkal kita bisa lihat aduh kameranya nih yang sendiri nih ya saya berangkat alat sendiri pemirsa ini jangan pakai yang digital ya kemarin alatnya ada yang copot satu jadi tidak bisa akurat itu ponselon lima mili lebih ya lima mili lebih ini untuk diameter pangkal ini kita nggak terlalu ambil bogol lah ya agak dia sedikit ya itu biar bertingginya itu berarti mencapai udah hampir dua meter kayaknya udah ada itu ya dan untuk diameter bawah diameter apa batang bawah ini bisa ambil ini bisa di mea ini mas saya saya potongin kayak gini mas nah ini kalau itu jagungnya sudah saya petik semua saya bersihin ya saya semprot lagi itu khusus ini saya mau cek dulu kemirsa umur tiga bulan batang yang bawah sekitar satu senti dua senti dari bawah itu dua bulan tiga bulan 21 mili ya 21 mili atau 20 eh ini 21 mili untuk yang yang enggak pakai ini Mas ya masih kayak gini Mas silahnya itu ini belum saya semprot semua pakai itu ini yang ada mungkin sebelah sini coba yang yang enggak kena enggak kena semprot yang enggak kena ya kayak gini masih masih Hai enggak kena semprot ya penanaman kan saya tanami itu kan berarti sama umurnya juga umurnya kurang lebih sama ya sama yang ini tidak pakai deruji cuma 11 mili iya tetapi kan paling kan kena 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 ranting retain lah gitu tunas baru tunas baru tadi kita kan bicara tunas baru hampir sama sama itu ya iya Oh ya ini cuma lima mili pak ya sama-sama rantingnya itu ranting itu baru itu jadi itu ya pemirsa ya sangat mengejutkan nah ini ntar rencananya disini juga saya 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 masukin jagung lagi ini Mas oh situ disitu mau dimasukin jagung lagi jagung lagi biar pohon sengonya itu juga terkena kayak sebelahnya itu jadi iseng-iseng lah ininya sama nyemprot jagung ini ini biar kena enggak ya 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 praktis kap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pak tani panen jagung kita bawa pulang jagung pak tani panen pari kita bawa pulang pari seneng lah sama pak tani itu jadi kalau kata orang-orang besar di Jakarta sana itu kita itu penting untuk menjaga ketan perang sebulan orang-orang segera perang tanaman tambahan sama pemasukan eh baik kerukut 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 tidak siap sudah saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati favorit mama selamat menikmati jangan lupa pakai jerusi untuk hasil tanaman terbaik jerusi pantang pulang sebelum panen ini bukan pamer ya kita mau kasih contoh tanah yang ideal tegur ya tanahnya tanah yang tergolong sehat yang ini tekstur warna masih sama terus ketika disiram air dia mampu mengikat air kalau yang airnya di luar tanah itu tidak mampu mengikat tidak ada yang kempal pun mirsa sudah sepertinya disini karena beberapa kali aplikasi pada saat ini bertanya sebutnya yang menyalam kacang yang keras kan teksturnya itu benar-benar lembut, halus dan sudah mati tanahnya selamat menikmati bisa tuh ayo kaya selamat menikmati selamat menikmati